Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku dan Arik Hesti Kavarila Apa kabarnya teman-teman Semoga dalam keadaan sehat ya Semoga yang sedang sakit Segera Allah angkat penyakitnya Amin Alhamdulillah ya teman-teman Harinya aku bisa upload video lagi Nah karena sekarang udah akhir bulan Jadi aku harus buru-buru Buat evaluasi gaji ya Disini alokasi gaji di bulan September Dan sekarang aku mau buat evaluasinya Untuk teman-teman yang baru nonton video aku Aku ucapkan selamat datang di konten random aku ini Semoga video-video aku ini bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Dan yang sering nonton video aku Aku ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah tahu dan sudah paham Tentang konten aku Jadi disini itu aku gak ada niat untuk pamer atau apapun ya Disini aku hanya share pengalaman pribadi aku lewat youtube Dan untuk teman-teman yang masih bingung perihal budgeting Bisa langsung tulis di kolom komentar ya Atau bisa DM ke Instagram aku Nanti aku tulis rinciannya di deskripsi box Disini setiap bulannya aku selalu bikin alokasi gaji Evaluasi gaji dan juga tips menabung ya teman-teman Jadi konten aku ini selalu berhubungan dengan uang Sebenarnya ini sangat sensitif ya teman-teman Tapi untuk teman-teman bisa diambil dari sisi positifnya aja ya Karena sesuai dengan pengalamanku Selama aku melakukan budgeting ini Mencatat pemasukan dan pengeluaran Secara rutin setiap bulannya Dan alhamdulillah sejak itu Keuangan aku itu membaik ya teman-teman Jadi jarang banget over budget atau boncos ya Alhamdulillah Jadi semenjak melakukan budgeting ini Intinya keuangan aku itu membaik Sebenarnya aku juga bukan ahli tentang keuangan ya teman-teman Jadi disini tuh aku belajar juga Dari beberapa channel di youtube Dan aku menerapkannya di pengalaman aku Melakukan budgeting ini Untuk teman-teman yang mau belajar juga Ayo kita belajar bareng-bareng ya Nanti bisa tulis di kolom komentar Dan nanti kita diskusi bareng-bareng Oke teman-teman Untuk teman-teman sendiri Bagaimana nih keadaan keuangannya Keuangannya di bulan ini Apakah membaik atau masih boncos Nanti tulis juga di komentar ya Alhamdulillah ya berbalamin Kalau aku sendiri masih ada sisa Walaupun gak terlalu banyak ya Tapi tetap bersyukur Tapi ada beberapa post yang boncos juga sih Cuman aku akali aja Jadi biar gak keliatan boncos banget Jadi seperti biasa Untuk penulisan evaluasi gaji Aku buat tabelnya Dan nanti untuk tabelnya itu Berisi deskripsi budget sebenarnya Dan selisih Nah untuk teman-teman yang mau belajar budgeting Bisa nonton car aku ini ya Oke kita lanjut ke videonya Disini aku nulis dulu deskripsi yang Pada saat alokasi gaji ya Disini aku catat semua deskripsinya Dan budget yang aku buat Pas di awal gaji Nah untuk selanjutnya Baru kita cek di dompet Untuk sebenarnya itu Masih ada sisanya Atau selisihnya Atau enggak ya Kita nanti bisa cek langsung Nah ini dia Aku menyimpan Uang budgetingnya itu disini ya teman-teman Ini namanya dompet pintar Atau dompet disiplin Untuk pembeliannya bisa di Shopee Aku tulis linknya di deskripsi ya Dan disini aku ambil-ambil Semuanya Sisa-sisa yang Ada di dompet ini Sesuai dengan Post-post masing-masing Oke disini untuk Kategori groceries Aku budgetkan Sebesar 1 juta Dan untuk Pemakaiannya Atau sebenarnya Itu sebesar 976 ribu Alhamdulillah Masih ada selisihnya Sebesar 24 ribu Selanjutnya Untuk food Aku budgetkan 500 ribu Sebenarnya 470 Dan ada selisih Sebesar 30 ribu Selanjutnya Ada gas dan galon Aku budgetkan 100 ribu Dan Semuanya sudah terpakai Jadi enggak ada selisih ya Alias nol Untuk kategori snacks Aku budgetkan 300 ribu Dipakai 290 ribu Masih ada Sisa 10 ribu Dan untuk health Aku budgetkan 100 ribu Masih ada Dipakai 80 ribu Dan masih ada Sisa 20 ribu Untuk selanjutnya Disini ada Eating out Itu Aku biasanya Dipakai Untuk Kawam makan Di luar Dan ini Makan di luarnya Itu enggak Cuma berdua ya Aku sama suami Aja Tapi aku Kadang Ngajak Mertua Dan juga Kakak Ada ipar Aku Aku budgetkan 400 ribu Dan dipakai 350 ribu Dan alhamdulillah Masih ada Sisa 50 ribu Selanjutnya Ada Unexpected Aku budgetkan 200 ribu Dan dipakai 196 ribu Dan masih ada Selisih 5 ribu Untuk dana ini Aku biasanya Dipakai Ketika ada Sesuatu yang Sesuatu yang Tak terduga Misalkan Suamiku Ternyata Minta Uang lagi Untuk pegangan Atau Misalkan Aku Ada yang Over budget Lanjut Untuk Uang sampah Budgetnya 25 ribu Sudah dipakai Semua ya Dan disini Aku di total Masih ada Sisa Sebesar 139 ribu Dan untuk Perbandingan Di bulan kemarin Itu beda Lumayan jauh ya Kemarin itu Bulan kemarin Sisa budgetnya Itu masih ada 200an Dan sekarang Aku sisanya 139 ribu Tapi gak apa-apa Alhamdulillah Masih ada Sisa ya Teman-teman Jadi gak terlalu Boncos Atau Over budget Banget Dan Seperti biasa Untuk sisanya Nanti aku akan Masukkan ke Sinking fund Untuk teman-teman Yang bingung Untuk sisa gajinya Mau diapain Nanti bisa juga Dimasukkan ke Dana darurat Ya Oke Kita lanjut Ke videonya Disini Aku Hitung Semua uangnya Dan Alhamdulillah Totalnya Sama ya Atau Balance Sisanya 139 ribu Dan disini Untuk uang Koinnya Aku masukkan Kedalam Topless Atau khusus Untuk uang Nanti aku Akan Ditukarkan Ke Indomart Atau Alfamart Terdekat Next Untuk Sisa uang Kertasnya Aku masukkan Ke Beberapa Mini Singing fund Aku Contohnya Yang 20 ribuan Ini Saving challenge Yang khusus Untuk uang 20 ribuan Ya Teman-teman Totalnya Ada 4 lembar Alhamdulillah Jadi disini Kalau 4 lembar Aku ngisinya 4 kotak Aku arsir Seperti ini Dan Sebenernya Untuk tujuannya Untuk apa Itu masih Belum tau ya Teman-teman Jadi Aku nulis Home dress Ini Semuanya Aku belikan Untuk home dress Karena nanti Kalau misalkan Full itu Totalnya Sebesar 1 juta 200an Dan Nggak mungkin Aku dibelikan Home dress Semua Oke Next Sisa selanjutnya Aku masukkan Ke Tabungan Kalenderku ini Yang sudah Beberapa bulan Jarang banget Aku isi ya Karena aku itu Nabungnya Santai ya Slow down Jadi Nggak terlalu Dipaksa banget Nggak terlalu Ditargetkan banget Jadi biar Nggak pusing Gitu ya Teman-teman Dan Kalau misalkan Tabungan Kalenderku ini Sudah selesai Nanti Totalnya 496 Lumayan ya Nanti buat Tambah-tambah Tabungan rumah Atau Keperluan Lain Nah Disini Teman-teman Sudah Menabung Metode Apa Aja Nih Boleh Share Di kolom Komentar Dan Setelah Uangnya Sudah Dimasukkan Semua Itu Sudah Selesai Selanjutnya Tinggal Alokasi Gaji Di Bulan Oktober Oke Teman-teman Mungkin Segitu Aja Videonya Semoga Video Aku Ini Bermanfaat Bila Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Aku Mohon Maaf Dan Semoga Dimaafkan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Kalau Belum Subscribe Jangan Lupa Di Subscribe See you On The Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax